Saya Jokowi, saya akan mengulas berita yang ada di dalam tempo ini. Artikel. Sini ada sebuah cerita, cerita horor. Jadi, lima mahasiswa yang berlibur ke sebuah kabin di hutan. Bukan libur riang yang mereka dapatkan, melainkan mayat hidup. Monster, sejam, pembunuhan, dan banjir darah. Tentu ini plot basi dalam film horor. Cerita serupa lebih kurang dapat kita temukan pada The Texas Game, South, Muscat, House of Wax, dan The Hill's Half Eye. Dalam film ini menceritakan, mahasiswa itu sengaja di jebak di kabin oleh para teknisi. Teknisi mungkin teknisi yang ada di hutan tersebut ya. Ketika mobil para mahasiswa itu mengasuki sebuah buah yang gunung, kita melihat seekor helang serbang di tebinya dan mendelakansur ketika menabak sebuah jaring listrik yang ketampak. Mereka membuat sebuah film horor ini sedemikian nyata, biar para penontonnya sangat ikut masuk dalam alur cerita film tersebut. Beda halnya dengan film Indonesia yang hanya menyajikan wanita-wanita yang seksi, hantu-hantu yang tidak begitu elit. Ya, betul lah. Tidak membayangkan bahwa itu adalah hantu. Mereka cuma manusia jadi-jadian. Tetapi, film-film yang ada di luar sana, misalnya The Cabin in the Woods ini, Mereka membuat sangat-sangat nyata di mana hantu-hantu yang mereka masukkan dalam film ini adalah gambaran di mana hantu-hantu itu benar-benar nyata dalam pembuatan film ini. Nah, tidak sampai di situ, kisah-kisah ini, mereka anggap sebuah permainan dan para senis itu sebagai pengendali. Permainan benar-benar dimulai ketika dana Kristen Polini menemukan buku di hari Patience Buchner bertahun 1903 di ruang bawah tanah. Mereka membuat alur cinta yang sangat nyata dan berirama, sehingga film yang mereka rilis ini benar-benar laku di pasaran.